PMI Kabupaten Sanggau bersama SMA Karya Kasih Parindu menggelar aksi donor darah pada kamis pagi. Selain sebagai bentuk kepedulian serta rasa kemanusiaan bagi pasien yang membutuhkan, donor darah secara rutin ternyata dirasakan para pendonor sangat bermanfaat dan baik untuk kesehatan. Si donor darah yang digelar secara sukarela ini dilakukan PMI Kabupaten Sanggau bersama SMA Karya Kasih Parindu. Aksi sosial ini diikuti oleh siswa, guru, dan beberapa masyarakat setempat. Alhasil 63 kantong darah bisa terkumpul dari aksi yang digelar. Guru SMA Karya Kasih Parindu, Leonardo Staios menyebutkan aksi donor darah ini sudah ketiga kalinya digelar, sehingga ada kemungkinan akan dilanjutkan lagi tiga bulan berikutnya secara rutin. Leonardo Staios menanggapi aksi donor darah sangat baik dilakukan, sebab bisa membantu setiap orang maupun pasien yang membutuhkan darah yang sesuai dengan golongannya. Selain itu, donor darah yang dilakukan secara rutin juga jasakannya baik untuk kesehatan. Saya menanggapi sangat positif, sangat positif. Ini sangat penting bagi saya. Donor darah ini bukan hanya untuk kesehatan bagi pendonor, tetapi dia juga nilai kemanusiaan membantu setiap orang, setiap pasien yang membutuhkan darah yang sesuai dengan golongannya. Ini nilai kemanusiaan yang paling utama, yang saya nilai positif luar biasa. Hal senada juga disampaikan Sekretaris PMI Sangkau, Urbanus. Dirinya menilai dengan mendonor darah secara rutin, tiga bulan sekali ternyata baik untuk menjaga kesehatan, sebab hasil darah pendonor nanti akan dicek di laboratorium, sehingga jika pendonor mengindah penyakit yang perlu diatasi secara cepat, bisa diketahui melalui hasil laboratorium cek darah. Dari Kabupaten Sangkau, Teodardo Spon TV memberitakan.